Kampanye pencegahan dan penanggulangan ETS digelar dengan senam bersama di alun-alun Kebumen, Jumat 2 Desember 2022. Kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan Hari ETS Sedunia, Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Hadir Wakil Bupati Rista Wati Purwanisi, Anggota Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Nyonya Iinundarti Arief Sugiyanto, Segda Ahmad Ujang Sugiyono, Asisten Segda, Staf Ali Bupati dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen. Senam diikuti staf di lingkungan Pemkap Kebumen, Tim Penggerak PKK, Warga Peduli ETS, serta Organisasi Masyarakat. Dalam sambutan bupati yang dibacakan, Wakil Bupati menyampaikan dengan kegiatan ini, selain akan sehat, juga mengingatkan bahaya akan HIV-AIDS. Oleh karena itu, Wakil Bupati mengajak untuk bersama-sama berfokus untuk menurunkan kasus HIV baru di Kabupaten Kebumen, menurunkan angka kematian akibat AIDS, dan menurunkan diskriminasi pada ODA. Rista juga mengajak untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, tatih ajaran agama, dan jauhi larangannya. Wakil Bupati mengajak untuk bersama 3-0, yaitu tidak ada infeksi baru HIV, tidak ada kematian akibat AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi untuk mencapai eliminasi HIV pada 2030 mendatang. Mari kita jadikan rangkaian peringatan hari AIDS sedunia sebagai mementum gerakan masyarakat. Mari bersama-sama peduli tentang HIV, memahami pentingnya melakukan tes HIV sehingga status HIV dapat segera diketahui, dan bila positif dapat segera mendapat pengobatan. Mari kembangkan pola hidup bersih dan sehat, tatih ajaran agama, jauhi larangannya. Mari bersama-sama kita wujudkan 3-0. Yang pertama tidak ada infeksi baru HIV, yang kedua tidak ada kematian akibat AIDS, yang ketiga tidak ada stigma diskriminasi untuk mencapai eliminasi HIV. Untuk memeriakan acara dibagikan doorpress dengan hadiah utama 5 buah sepeda gunung. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan dan uang pembinaan untuk para juara lomba olahraga antar OPD se-Kabupaten Kebumen dalam rangka Hari Olahraga Nasional Hak Ornas Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.